Terima kasih telah menonton. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada surat keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Joko Widodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus dirempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkokol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Joko Widodo, pengurus pusat PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada surat keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkokol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Joko Widodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada surat keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada surat keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tidak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkokol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan, SK, terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut menkopol hukam menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut bentrok antara warga setempat dengan aparat. Pihaknya pun menegaskan kasus di Rempang bukan pengusuran melainkan pengosongan lahan. Pasalnya menurut Mahfud MD, negara sudah memberikan hak atas tanah di Pulau tersebut kepada entitas perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Hal itu tertera pada Surat Keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Namun pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Mahfud MD menyebut sebelum invetasi dimulai, tanah itu belum digarap dan tidak pernah ditengok. Tak hanya mengkritik pemerintahan Joko Widodo, pengurus pusat, PP, Muhammadiyah turut menyanggah pernyataan menkopol hukam Mahfud MD soal status tanah di Pulau Rempang. Bahkan Muhammadiyah menilai Mahfud MD lebih berpihak ke investor hingga menutup mata terkait kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al-Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah mengomentari pernyataan Mahfud MD soal tanah di Pulau Rempang belum pernah digarap. Menurut pihaknya, pernyataan tersebut sangatlah keliru. Muhammadiyah membeberkan fakta bahwa masyarakat Rempang telah ada sejak tahun 1834. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menilai posisi Mahfud MD membela kepentingan investor swasta. Tak hanya itu, pihaknya menyebut mengkopol hukum menutup mata pada kepentingan publik. Termasuk soal sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di Pulau Rempang. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengomentari soal status Pulau Rempang yang berbuntut.